Kompetmen pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Kota semakin terlihat. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Gubernur Jambi, Al-Haris, dalam peringkatan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Tangju Jambung Timur tahun 2021, didampingi Ketua TPPKK Provinsi Jambi, serta segenap unsur horkom pindah pemerintah Provinsi Jambi. Rapat maripurna istimewa di PRD Kabupaten Tangju Jambung Timur ini turun dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, serta perwakilan di PRD se-Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan, melalui membentuk peringatan hari jadi Kabupaten Tangju Jambung Timur yang ke-22 ini, banyak yang telah dicapai oleh Kabupaten berjuluk sepujuk nipas rumpun nipung tersebut, mulai dari segi infrastruktur hingga kesehatraan masyarakatnya. Gubernur juga mengajak semua elemen untuk introveksi dan mengevaluasi perjalanan proses pembangunan Kabupaten Tangju Jambung Timur sejak berdiri hingga menjadi salah satu kabupaten yang maju di pantai timur Provinsi Jambi. Kita hadir dalam langkah untuk menghadiri acara Bupati Pembangunan Kabupaten Tangju Jambung Timur 2022 tahun 2017. Tentu, kita berusia ke-22 tahun, sudah banyak sekali mencapai kepercayaan oleh bantuan daerah, masyarakat, kepercayaan. Nah tentu, banyak yang telah dikerjakan juga, ada yang belum telah dikerjakan, ada yang sedang memproses tentunya. Usai mengikuti rapat paripurna peringatan hari jadi Kabupaten Tangju Jambung Timur, Gubernur Jambi bersama Ketua Tinti Kaka turut mengunjungi stand pameran khas Kabupaten Tangju Jambung Timur.